Intro Halo guys Balik lagi di channel Agus Yawra Harjo Udah lama nih gue gak upload video untuk seputar sepeda segala macam Ini kali ini gue pengen review nih Jadi ini sebenernya obi gue udah lama Dari SMP gue sebenernya Gue koleksi jersey-jersey basket Cuma sekarang ini kan banyak banget nih Hitungan antara lokal, terus upgrade ori lah gue bilang gitu kan Terus ada yang swingman Swingman pun ternyata gue baru tau nih Ada yang original Ada juga yang fake Makanya ini Gue pengen sedikit review nih Karena kenapa Berapa kali gue searching di youtube gitu kan Karena gue ini kan Mungkin sedikit banyak ada yang salah gitu kan Jadi gue pengen tau nih Sebenernya itu kayak gimana sih Jersi basket itu Sebenernya kita baik lagi sih Mau ori mau engga segala macam Ya tergantung Kalo gue sendiri sih Gue ngeliat ketika jersey itu bagus Oke gitu kan Dan pas saya lagi ada dana ya pasti gue beli Cuma kalo engga ya pasti gue nyari yang second choice gitu kan Artinya yang Mungkin yang great ori atau fake gitu kan Makanya Nanti kalo misalnya ada yang kurang tepat Ya itu menurut gue Kalian silahkan komen di bawah gak apa-apa gitu Mungkin kalian yang lebih ngerti ya oke gitu kan Jadi gue jadi kebantu juga Jadi Sebenernya gue bikin video ini Gue pengen tau nih Gitu kan Karena gue searching di youtube segala macem Perbedaannya antara ori Atau fake Atau swingman yang bagus sama yang engga Atau yang ori apa engga itu Pasti Bahasa inggris semua Gitu kan Jadi gue pengen nih Yang Buat gue pribadi Tambah pengetahuan nih Sebenernya kayak gimana sih Mungkin pengetahuan jersey gue kurang Mungkin yang Kalian juga pada ngerti gitu kan Boleh komen di bawah Gitu Oke Ini Siang-siang gini memang disini Lagi banyak Ini bro Tuang bakso Gitu lah Makanya ini gue coba Ini gue bakalan Tunjukin Tunjukin Ini gue bakalan Sebenernya ada beberapa sih Oh ya satu lagi Sebelum gue review Jadi Ini salah satu Fobi gue Kalian bisa cek di IG Di IG gue Di Guenstore Titik apparel Ya di IG banyak kok Itu baru sih baru Sebenernya baru Bareu Bareu Baru Kalau Baru 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 di gwenstore.apparel jadi gwenstore.apparel bisa cek di IG ini baru sih, jadi pengikutnya gak perlu terlalu banyak ini gue bakalan nunjukin antara ini jersey ini swingman juga satu terus dua ada dua terus tiga sama empat itu sebenernya banyak sih cuma gue tertarik sama empat jersey ini sih karena menurut gue desain soal macem buat gue ya oke gitu kan nah ini sekarang sekarang gue taruh di meja lo liat di meja, perhatikan totalnya nih disini gue ada dua jersey ini kebetulan oke ini gue sekarang ada dua jersey ini yang gue bakalan review bakalan gue jelasin detailnya ya kalian bisa komen di bawah ini dua-duanya swingman jadi bahannya swingman ini swingman gitu kan ada hologram segala macem disini ada halo klasik ini menarik nih bro ini dua-duanya ini sama-sama denver nugget cuma ini teksturnya segala macem mirip cuma ini mungkin bahannya dry fit ini bahan yang jadul lagi tembus pandang gitu kan jadi agak bolong dikit-dikit gue tau gue lupa deh namanya apa nah diantara dua jersey ini itu setara detailnya segala macem bordirannya ini sebenernya belum dibordir disini kayak model sticker terus di ujungnya tuh dibordir kayak dipres gitu ini semua sama nah ini pun sama nih yang sebelah sini juga sama cuma yang membedakan gini ketika misalnya disini emblem disini itu disini metin vietnam ya kan sebenernya kalau metin ini ya mungkin buat anda di sana gitu sedangkan disini ini polos yang kedua disini ada logo yaitu logo denver nugget dan disini ada bordiranya jadi tembus nih bro nah sedangkan disini karena mungkin desainnya gak ada logo jadi gak ada bordiranya tembus nah membedakan disini disini ada emblem adidas ada nba ya kan terus disini ada logo hard work vintage classic ada hologramnya juga terus mukalai kedua disini ada ini bisa di deketin nih ya disini tuh ada ya gambar mungkin ini aku juga gak tau sih ini mungkin orang yang bikin kali ya nih jadi dari hal lokasi ini dari tahun berapa authentic segala macem nah sedangkan disini ini aku dari beli baru gak ada nih ini gak ada gini aja nih nah terus selanjutnya ini kalau jers bahannya sih ya nah terus di dalamnya nih bisa di nih di dalamnya ini sama sekali ini gak ada logo apapun bro ya kan ini polos nah sedangkan disini terus sama dibawah disini ada logo ini adidas spare id ya biasa lah LSL nah sedangkan kalau yang warna biru Denver Nugget juga disini ada hardboard klasik 2SL Denver Nugget nah ini balik lagi nih gua gak ngerti nih kalau di Indonesia ini kan banyak banget nih produsen produsen atau produsi jersey ya yang lokal ini mungkin bisa dibikin juga gua gak tau deh cuma ini yang gua punya seperti ini nih kalian bisa komen di bawah terus sama di dalamnya pun itu juga polos jadi gak ada sama sekali ee apa namanya logo ataupun text segala macem gak ada nah menurut gua menurut gua ya ini menurut gua pribadi 2 jersey ini bagus ini juga swingman cuma dari 2 ini yang paling bagus menurut gua ini mungkin ini sama sama fake nih sama sama fake sama sama kwe atau mungkin bisa dibilang fake ya karena mungkin ya orinya gak maka maksudnya yang authenticnya mungkin gak gak kayak gini gitu kan cuma diantara 2 ini ini yang paling bagus nih kualitasnya oke nah sekarang list kita skip dulu nah sekarang gua ambil jersey yang ke 4 yang ke 3 ya sorry nah ini sama sama swingman juga bahan juga sama kayak yang warna biru nah cuma emblem disini juga beda-beda nih gitu nah ini detailnya kurang lebih sama di dalamnya pun cuma ada perusahaan NBA terus adidas terus disini 100% polyester matte in korea ini matte in korea terus ini juga desainnya begini ini jadi dari 2 jersey ini gua masih milih yang warna biru yang Denver Nugget ini nomor 3 yang ada Lawson gitu jadi jadi ini nih jadi swingman nya begini nih bro kayak model sticker ujungnya di bordir gitu nah ini kita skip nah sekarang kita lihat jersey yang ke 4 nah sebenernya gua punya jersey yang model yang nomor 4 ini ini kebetulan All Star ya Oklahoma City Thunder ini Russell Westbrook ini sebenernya gua ada ada beberapa ada 4 lah yang jersey sama kayak gini ada Damian Lillard 3 sama John Wall ini sama persis kayak gini barang yang hitam nah ini saya kasih tau nih bro ini beda di jersey gua disini ini karena beda juga ya ini Jordan ini Adidas gitu kan disini ada logo disini kosong nah kalau disini 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 dia full bordir maksudnya dia sticker terus di bordir gitu kan di ujung-ujungnya ini juga di bordir bisa dilihat nih bisa di bordir ya kan ini juga ya kan nah sedangkan yang menarik ini kita skip dulu menarik di jersey yang ini ya kan ini ini dia model sablon tapi bahan kayak rubber tebel gitu kan jadi bahan apa langsung nempel jadi gak ada jersey sama sekali terus disini pun sama nah disini yang menarik nih bro jadi ini bener-bener kayak sablon cuma ditempel gitu kan jadi kalau dipegang tuh kayak keras bisa di dalamnya cuma gini di dalamnya pun gak keliatan gitu ini mungkin kalau misalnya yang punya versi kayak gua ini bisa lepas bisa di striker bisa gue nempel lagi sih gitu terus yang pokoknya ketiga disini nih di ambil yang pun gak ada jahitan sama sekali nih ini bener-bener polos ini jersey lama sih ini jersey yang aku pakai gitu kan terus yang ketiga sorry yang selanjutnya ya aku lupa deh yang belakang pun juga sama nih ini per-per-namanya itu teksturnya pun juga sama gak ada jahitan sama sekali ini cuma emblem emboss gitu nah oke terus back lagi disini disini detailingnya ini agak-agak bagus nih bro disini nih nah disini itu ada segitiga-segitiga itu kalau diteketin itu kayak ada kemanik-maniknya gitu tuh terus disini nah disini swingman logo NBA ses 44 itu ses gua terus ini disini ada list 2 silver kan disini ada neck oh neck lah disini gua sujur sih gua liat review-review disini disini tuh ada buletan nih bro ini kalau dipegang nih ya kan nah ini tuh ada buletan kayak model bulet koin gitu kan tapi lebih lembek sih kayak kertas tebal ini sih katanya eh barcode gitu kan cuma karena gua juga gak gua buruk ya gua juga gak terlalu ini gitu kan gak terlalu mau gua cek segala macem ya gua cuma yaudah gua pake ini aja terus di dalamnya pun nah dari tadi 2-3 jersey ini bloknya dalamnya ada logo-logonya ada tag-tagnya disini metin honduras disini ada metin honduras lagi disini ada mungkin kode seri ya kode seri dan minyaki gitu terus disini pun ini juga metin honduras nah ini gua bisa lihat oke tadi sempet sementara ya nah dari tadi gua review secara dampak jersey itu menurut gua menurut gua ini ya ini bisa dikategorikan ini swingman tapi yang otentik maksudnya bukan otentik sih jadinya swingman tapi yang kualitasnya original ini karena dia tagnya lengkap selamacem yang tadi gua jelasin terus yang kedua disini ini juga bang swingman dari hardwood nah ini yang gua pengen pengen apa namanya pengen kalian mungkin bisa komen ya nih gua gak tau deh apakah ini masuknya ke original channel atau kok fake atau kekw atau kekw atau kekw cuma menurut gua sih ini eh tapi kalau dari lo gua sih ya yang tadi gua jelasin tapi baik lagi gua sih gua sih disini nge-review cuma pengen cari pengetahuan yang lebih aja tentang jersey jersey itu nah nah jadi seperti itu aja yang pengen gua diskusiin sama kalian jadi kalian tinggal komen di bawah aja siapa tau ada disini para suhu gitu kan yang ngerti-ngerti masalah jersey jadi kalian tinggal komen aja sebenernya kayak gimana sih gitu loh gitu kalau yang orinya kebetulan gua gak ada gitu kan jadi ini pun historinya gua kenapa beli iseng gitu kan karena jadi gua dulu ngumpulin kalau pas ada ini ya gua beli terakhir itu gua di salah satu mal Jakarta kebetulan mal itu tuh sudah mau tutup aku gak perlu sebutin nama malnya mau tutup gitu kan di daerah Jakarta Utara lah mal itu mau tutup jadi saya lagi jalan-jalan ada jersey jersey basket pas kulit tuh ini bagus nih harga juga ya mah harga juga dibilang murah-murah banget gitu kan karena mungkin selama pandemi kemarin dia tutup gitu kan akhirnya dia ada sekitar mungkin lapang apa 12 jersey yaudah saya ambil semua gitu jadi sekian ya eh review tentang jersey nanti kalian bisa komen terus jangan lupa kalau yang mau kepo masalah jersey mau beli jersey yang dari harga 100 ribu 135 ribu 150 sampai di angka 500 ya itu bisa kepoin ke instagram gua di gwenstore.apparel gitu oke gitu aja see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati